Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita langsung mulai saja materi selanjutnya Kita langsung buka Notepad++ Dalam pemrograman website Di sini kita belajar dari dasarnya menggunakan HTML Langsung kita review sedikit saja Tentang dasar HTML yaitu diawali dengan HTML Kemudian ditutup dengan plus HTML Di dalamnya ada head Kemudian ditutup dengan head Kemudian kita buat body Ditutup dengan body Untuk komper mudah kita save terlebih dahulu Misalnya saya save di my document saya Saya buat sebuah folder dengan nama Pemrograman web Kita masuk ke dalam folder tersebut Kemudian saya bikin di sini latihan satu Dot HTML Titik HTML Pastikan titik HTML belakangnya Kemudian save Nanti di sini akan berubah warnanya Misalnya HTML Kita arahkan ke HTML Maka akan mengarah ke penutupan HTML Misalnya di dalam head Kita berikan satu contoh menggunakan title Misalnya di sini kita berikan nama Berikan nama latihan website Kita tutup dengan slash Tip Misalnya kita tulis seperti ini Warnanya akan berbeda Dan apabila kita arahkan kursornya ke sini Maka tidak akan terblok Tapi kalau misalnya tulisannya benar Ini karena tulisannya salah Maka tidak akan terblok Jika tulisannya benar Titel Maka ketika kita arahkan ke sini Warnanya akan berubah Berarti ini sudah tutup Apabila warnanya tidak berubah Berarti kemungkinan ada salah pada penulisannya Kita cross-check kembali Ternyata kurang i Kemudian Kita save File save Setelah di edit Kemudian di save Coba kita run Menggunakan Firefork misalnya Browsernya bebas Di sini sudah muncul latihan website Namanya sesuai dengan namanya yang kita edit tadi Kemudian misalnya Kita akan membuat sebuah data Misalnya NIM 11-08-09-07 Ini hanya contoh saja Tidak harus dipikir NIM-nya berapa Namanya siapa Misalnya Andi Gunarso CTL 4 tanggal lahir Misalnya Bepok 13 Desember 1990 Misalnya Jurusan Akuntansi Komputer Coba ini kita luruskan Oke Kemudian kita save Coba kita buka Fireforknya Jadi tidak perlu Di running lagi Langsung saja di refresh Akan tampil seperti ini Maka yang kita lakukan Agar terlihat Ke bawah rapi Tidak menjadi satu baris Seperti ini Kita gunakan perintah BR Kita sedikit review BR Dicopy saja Kemudian save Langsung kita refresh Jadi seperti ini Tapi tidak rapi Lihat titik 2 nya Tidak rata Maka agar menjadi rata Kita menggunakan Bisa menggunakan CSS Atau menggunakan table Tapi disini kita akan menggunakan table terlebih dahulu Kita belajar dari awal Agar kita mengetahui Dasar-dasar pemrograman Website Kita buat jarak Karena ini kita akan buat contoh Yang satu menggunakan table Yang satu tidak menggunakan table Kita gunakan HR Garis miring Kemudian ditutup Ini langsung ditutup Jadi tidak ada pembuka dan penutup Seperti hand Titel Dan lain-lainnya Langsung saja di save Kita buka browser Di refresh Akan menjadi sebuah garis Satu garis adalah HR Jika ada dua garis Maka ada dua HR Langsung saja Table Ditutup dengan table Bagaimana jika penulisannya seperti ini Ini salah Ketika kita arahkan ke table Maka tidak akan memblok table yang satunya lagi Maka Jangan lupa ditutup Nah Seperti ini Di dalam table Akan ada yang namanya TR Kemudian TR Pasti ditutup dengan TR Permisalan Kita gunakan Microsoft Excel Katakanlah ini table Slash table Nah Kita akan membuat tabel disini Misalnya kita akan membuat Empat Kolom Empat baris Maka TR nya Akan ada empat TR pasti akan ditutup juga dengan Slash TR Apabila tidak ditutup Maka tabelnya akan Salah Maka jika Anda ingin membuat Empat kolom seperti ini Anda akan membuat Empat TR Kemudian Jika ingin membuat Empat raw Maka akan menjadi TD Empat TD Ditutup dengan TD Kontennya Berada di tengahnya Sama seperti sebelumnya Misalnya satu Kita copy saja Nah jika ingin membuat Empat Raw Maka akan ada Empat TD Seperti ini Langsung saja kita praktekan TR Bisa kita enter saja Kemudian kita buat TD NIM Jadi jika kita gambarkan di Excel Yang akan kita buat adalah Seperti ini NIM Nama TTL Jurusan Jurusan Akan rapi Sedangkan jika kita lihat Ini tidak rapi Maka akan kita buat Seperti ini Berarti kita buat Table Kemudian ada TR Kita tutup lagi Dengan TR Berarti TR nya Nanti akan ada Empat Maaf Ini harus ditutup Slash TR Nah disini Ditutup lagi Dengan Slash Table Nah ini Berarti TD Seperti ini Berarti nanti akan menjadi TD Slash TD Kemudian ini TD Slash TD Nah seperti ini Sama ke bawah Ada TD NIM Slash TD TDI NIM Kemudian Slash TD Seperti ini kurang lebih Mari kita praktekan Langsung Seperti ini Contoh Satu baris Lebih dahulu Kita save Kemudian kita lihat Nah jadi NIM NIM nya berapa Tapi ini baru satu Kita langsung saja Copy paste Copy Kita buat 4 TR Langsung Nanti tinggal Di edit saja Misalnya disini Seperti yang di atas Nama Namanya Adi Gunarso Kemudian TTL Saya copy saja Biar lebih cepat Kemudian Jurusan Akuntansi Komputer Kita save Maka akan menjadi Seperti ini Lebih rapi Nah Table seharusnya ada Bordernya Ada garisnya Maka Tambah saja disini Border Sama dengan Satu Jadi Lapisannya ada Satu Kita refresh Nah ini sebenarnya Ada Bordernya Ada garis-garisnya Tapi biar rapi Agar lebih rapi Dilihatnya Alangkah baiknya Jika kita menghilangkan Garisnya Bordernya bisa Dihilangkan Atau disini Diganti dengan 0 Border Sama dengan 0 Kemudian Di save Coba kita Lihat Nah jadi Seperti ini Menjadi lebih Bagus Jika ingin Membuat Menjadi huruf Tebal Kita bisa Edit disini Misalnya Di dalam TD nya Jadi Kita yang edit Permasing-masing TD Kita buat NIM Tulisan NIM Nama TTL Dan jurusan ini Menjadi tebal Bisa kita Tambahkan Seperti ini B Place B Kita save Nanti akan Menjadi tebal NIM nya tebal Kemudian Bisa juga Kita buat Disini Menggunakan Style Phone Wake Titik 2 Bold Titik koma Tutup Jadi style Ada tanda petik Kemudian Ditutup dengan petik Di akhir Sebelum petik Sebelum petik terakhir Ada titik 2 Kemudian save Refresh Namanya akan menjadi tebal Ini hanya Salah satu Contoh saja Nanti ke depannya Akan menjadi Banyak seperti ini Nah kemudian Kita akan coba Aplikasikan Membuat sebuah Tampilan Website Menggunakan table Ke depannya Kita akan menggunakan CSS Tapi Kita akan belajar Dari table Terlebih dahulu Misalnya kita Gambar Disini Kita buat Sidebar Ini kita buat Sebagai content Nanti Kemudian nanti Ini kita gunakan Sebagai menu Ini kita gunakan Sebagai header Kemudian nanti Di bawah Kita buat Puter Kita buat Disini Header Ini nanti akan menjadi menu Ini akan menjadi sidebar Ini hanya sebagai contoh saja Ini nanti jadi content Ini nanti jadi footer Seperti ini Nah Jika kita akan membuat Misalnya kita akan membuat Website Menggunakan table Menjadi tampilan Seperti ini Maka kita gunakan Kita copy dulu Saya akan copy paste Disini Sebelumnya saya akan Hilangkan Metcel nya Nah jadi sebetulnya Disini kita punya Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Satu Dua Ada dua row Dan empat kolom Oke Kita praktekkan saja Langsung Kita buat Nah untuk Biar Tidak terlalu bingung Kita hapus dulu saja Table yang sudah ada Data yang sudah ada Kita buat Table Agar kelihatan garisnya Border Satu Maaf Border Satu Table Nah kita buat Seperti tadi Kita akan buat Empat TR Dan Dua TD Dalam masing-masing TR Berarti kita akan Buat Empat TR Dengan Dua TD Pada masing-masing TR Agar lebih rapi Ini bisa ditaruh Di bawah TD Slash Slash Td Kemudian Slash TR Nah kita buat Seperti ini Kita copy Nah jika kita buat Seperti ini Satu TR Satu TR Satu TD Jadi harus diperhatikan Disini saya akan buat Beberapa kesalahan Agar kita semua Mengerti dari kesalahan itu Misalnya kita membuat Satu TR Dengan satu TD Seperti ini Maka hanya akan muncul Seperti ini Bisa di cek Bisa kita lihat Karena kontennya kosong Angka Angka muncul Seperti itu Misalnya kita tulis Satu 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 Kita save Kita lihat Nah Sampai jadi seperti ini Maka kita buat Tekan CTRL D saja Kita arahkan Tekan CTRL D Dan nanti akan copy sendiri Nah Copy sendiri otomatis Tekan CTRL D CTRL dan D Kemudian kita save Maka Jadi seperti ini Nah Sekarang ini kita panjangkan Full Agar menjadi lebih lebar Pada TR disini Kita bisa gunakan Atau pada di stable Kita buat Weight Sama dengan 100% Jadi berapa ukuran Resolusi komputer Atau laptopnya Akan menyesuaikan 100% full Kita lihat Nah Akan menjadi panjang Setelah itu Kita buat tinggi Karena disini Kita lihat Heedernya tinggi Misalnya disini Karena tinggi Kita tidak buat Berapa persen Kita atur saja Berapa ketinggiannya Jadi ada persen Ada TX Langsung saja Pada TR Kita atur TR H Ketinggiannya Sama dengan Misalnya 120 PX Kemudian kita Set Kita lihat disini Nah Ketinggiannya Segini Misalnya kita akan membuat TIDAR dengan Ketinggian Segini Kemudian Kita akan buat Menu Menunya Katakanlah Ketinggiannya Sama seperti ini Kemudian kita akan Buat sidebar Dan konten Agak panjang Maka bisa kita tambahkan Ini untuk menu Ini untuk Sidebar dan konten Heightnya Misalnya kita buat 500 PX Dan footer Karena footernya Sedikit Kecil Misalnya kita Samakan saja Tidak perlu diatur Ketinggiannya Kemudian kita lihat Akan menjadi Seperti ini Nah sekarang Kita atur Sidebar Sidebarnya ini Lebih kecil Daripada konten Maka kita atur saja Ini adalah TR untuk Header TR untuk Menu TR untuk Sidebar dan Konten Misalnya ini bisa Kita taruh disini Agar Lebih memudahkan Header Kemudian ini Menu Ini Sidebar Ini Conten Ini Footer Footer Kita taruh saja Disini Sidebar Lebarnya Yaitu Weightnya Kita atur Karena Lebarnya adalah 100% Weightnya 100% Misalnya kita buat disini Dengan 25% Jadi Sisa Untuk konten TDI konten Adalah 75% Secara otomatis Nah Akan menjadi seperti ini Semuanya Mengikuti Tapi perlu Kita lihat Pada gambar ini Bawasannya Header Menu Dan footer Ini Otomatis Tidak ada garisnya Maka Kita hilangkan garisnya Dengan cara Kita gabungkan Dengan menggunakan Perintah Call Span Sama dengan 2 Kemudian Ini dihapus Kemudian Di save Kita buka Nah Sudah hilang Bagaimana Jika ternyata Ada 3 Misalnya Seperti ini Ini Saya hapus Dulu Misalnya Ini juga Akan digabungkan Awalnya Ada 3 Seperti ini Jika ingin Menggabungkan Seperti ini Ada 3 Ada 3 ROW Maka Callspan Sama dengan 3 Jika ada 4 Seperti ini Maka Callspan Sama dengan 4 Tapi karena ini Hanya 2 Maka Callspan Sama dengan Ditulis 2 Seperti itu Sama halnya Dengan Menu Callspan Sama dengan 2 Puter Juga sama Callspan Sama dengan 2 Perlu dicatat Kita mungkin Ingin terburu-buru Tapi apabila Kita salah Dalam penulisan Akan menjadi Seperti ini Tidak rapi Menunya Melebar Seperti ini Tapi kok Nyisa disini Berarti ketika Kita membuat Callspan Ini ada yang Belum dihapus Contohnya Menu Belum dihapus Oke kita hapus Kita save Maaf Kemudian kita Lihat Nah Sudah menjadi Tampilan Website Seperti ini Misalnya Kita buat Warna Untuk Untuk lebih Memudahkan Mempercepat Materi kita Kita sedikit Demi sedikit Akan belajar CTS Di TR yang pertama Kita buat Sedikit Style Color Color Jadi untuk menandakan Bahwa Ini adalah Header Misalnya Colornya Merah Save Maaf Style Petik Pertama Petik terakhir Sebelum petik terakhir Harus ada Titik koma Save Nah Backgroundnya Menjadi warna merah Kemudian menu Misalnya kita buat Dengan warna hijau Atau sebelum itu Kita ganti Heightnya Kita hilangkan Nah Kita Pindahkan Kesini Tapi penulisannya Akan berbeda Seperti ini Menjadi Height Titik 2 Tidak menggunakan Sama dengan Misalnya 120px Titik koma Kemudian kita Save Sama saja Hasilnya Tapi yang berbeda Adalah Codingannya Karena tidak ada Tulisan Height Sama dengan 120px Kemudian untuk menu Misalnya kita buat Style Background Color Background Colournya Misalnya Titik 2 Kita disini Menggunakan Warna Biru Kita save Disini Akan menjadi Warna biru Kemudian Untuk footer Kita copy saja Agar lebih mempercepat Footer juga Misalnya Kita berikan Warna biru Nah untuk sidebar Kita bisa Misalnya warna green Hijau Kemudian untuk content Kita buat style juga Untuk content Misalnya warna Gray Save Save Kemudian Red Nah Ini akan menjadi Sebuah Website Sederhana Agar lebih rapi Coba Bordernya kita Hapus Kemudian kita Save Saya refresh Kita berikan 0 Saya refresh Nah Tanpa ada border Ini hanya garis-garis putih Sebagai pembatasan Dider Menu Sidebar Content Puter Nah kemudian Bagaimana Jika misalnya Kita akan membuat Kita buat dulu Ada table Tadi kita menggabungkan Seperti ini Nah sekarang Coba kita buat Yang disatukan Bukanlah row Tapi kolom Jadi seperti ini Berarti kita buat Permisalan Coba ini kita masukkan Kedalam content Maka ada Akan ada table Di dalam table Berarti ini content Misalnya kita hapus Enter saja Kemudian Kita bikin Perlu diperhatikan Ini ada tr Kemudian ada td sidebar Ini adalah td content Kita buat di dalam td content Table Slash table Tr Slash tr Kemudian ada dua Td Atau Untuk latihan Kita buat tiga td Misalnya Contennya kita isi dengan nol Agar lebih rapi Kita buat seperti ini Kita buat tiga Kemudian jangan lupa Dikasih border Karena kita belajar Pemakaian border ini Cukup membantu Dalam pembelajaran kita Jadi lebih baik kita tambah Berarti kalau kita lihat disini Awalnya Awalnya Akan ada Satu Dua Tiga Empat Kemudian disini Satu Dua Berarti ada Dua td Dengan Empat tr Jadi Masing-masing tr Ada dua td Tapi misalnya kita buat disini Jadi tiga Lebih banyak Lebih bagus Karena ini dalam proses belajar Semakin pusing Semakin mantap Kita copy saja Nah ada Empat tr Di dalamnya Tiga td Kita set Coba kita lihat dulu Jadi Seperti ini Mungkin kita taruh saja Di tengah Agar lebih rapi Sep Jadi table-nya kita buat center Di tengah Biar lebih rapi Kemudian Pertama kita satukan Nah Seperti ini Kita satukan Berarti Call span Tiga Langsung saja Disini ditulis Pada bagian pertama Call span Sama dengan Tiga Dengan catatan Karena ini ada tiga td Maka ditulis tiga Dengan catatan Ini jangan lupa Dihapus Kemudian klik save Maka 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 menjadi satu Agar lebih kelihatan Memudahkan Memudahkan Disini weightnya kita atur Misalnya 400px Nah Jadi kelihatan Lebih lebar Dan heightnya Misalnya kita atur 400px juga Atau Agar tidak terlalu tinggi 200px Kita lihat disini Jadi seperti ini Ini sudah Nah kita tinggal Menggabungkan Yang terakhir Disini saya akan membuat Beberapa percobaan Agar kita semua paham Nah untuk Menggabungkan Yang terakhir ini Kita Menggunakan Raw span Td Raw span Nah yang ditulis disini Raw span Tiga Karena Ada tiga yang digabungkan Raw span Tiga Nah kita belum hapus Kita belum hapus terlebih dahulu Maka akan menjadi Seperti ini Berantakan Acak-acakan Maka Jangan lupa Karena ini kita menggabungkan Menggabungkan tiga kolom Kita gambungkan Yang tadinya tiga menjadi satu Maka Kita setting raw span disini Maka ini yang dua harus dihapus Yang dua terakhir Nah kita hapus dulu Hapus dulu Save Kemudian Refresh Nah Sudah jadi Itu Call span Dan Raw Span Kita bisa juga Merubah warnanya Misalnya Style Background color nya Kita rubah Menjadi Rate Misalnya Ini hanya sebagai contoh saja Nah Untuk membedakan Ini menggunakan Call span Ini menggunakan Raw span Nah kita ganti tulisan Gunakan Call span Untuk disini Menggunakan Raw span Nah seperti ini Mungkin untuk lebih Biar lebih rapi Disini juga kita bisa Tambahkan Wait Sama dengan Misalnya 50% Gak bisa ya Nah kita lihat Jadi seperti ini Nah sekarang Bagaimana jika kita buat Seperti ini Maka teorinya Kita buat 2 Karena ini kan ada 2 Dari 3 Berarti ada Call span sama dengan 2 Call span sama dengan 3 Menjadi Seperti ini Jadi ada yang kita hapus Ini kita hapus Karena pada Kolom kedua Kolom kedua Kita lihat Kolom kedua Berarti ini hanya ada 2 Td Ada 2 Td Bukan 3 Td Ada 2 Td Tapi call span nya 2 Karena menggabungkan 2 Raw Kemudian di save Nah sebelum saya menghapus Td yang lain Coba kita lihat dulu Perbedaannya menjadi seperti ini Kita lihat Lebih 2 Dimana Di kolom ke 4 Dan di kolom Maaf di kolom ke 3 Dan di kolom ke 4 Ada lebih nih Maka kita hapus Satu Td di kolom ke 3 Satu Td di kolom ke 4 Ini di hapus Ini juga di hapus Dan kita save Refresh Nah Jadi Tidak ada yang sulit Semuanya itu mudah Hanya saja Kita perlu bersabar Dan selalu berusaha Mempelajari Materi-materi berikutnya Sekian untuk sekarang Selamat mengerjakan Selamat mencontoh Nanti akan saya Cek Insya Allah Harus sama seperti ini Baik saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh